Tahuilah empat penyebab reseki kurang lancar Segala sesuatu yang ada pada manusia ialah anugerah reseki dari Tuhan Semuanya adalah reseki Tuhan Mengapa? Karena sejatinya manusia tidak memiliki apa-apa Manusia lahir tanpa membawa sedikit pun melainkan raga Yang mana raga itu sendiri ialah reseki dari Tuhan Reseki itu bisa harta benda Bisa pangkat jabatan Tahta Rupa yang cantik menawan dan lain sebagainya Semua sudah diatur oleh yang maha kuasa Jadi tidaklah perlu manusia iri dengan sesamanya Mungkin kita melihat tetangga kita diberi kelebihan harta Rumah yang megah Mobil yang banyak Lantas kita iri kepada mereka Hal ini tidaklah boleh terjadi Tahuilah Allah SWT Maha pemura dan maha adil Rezeki yang diberikan kepada umatnya tidak mungkin tertukar Di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa rezekinya selalu susah Ketiban sial Kenapa teman di sebelah ada saja reseki yang dia dapat Dan bahkan selalu bertambah rezekinya Kenapa kita sendiri susah mencari rezeki berupa harta yang cukup Makan sehari-hari susah Apakah rezeki kita tertahan? Mungkin ada beberapa hal di bawah ini yang perlu kita simak bersama kemungkinan sebab Allah menahan rezeki seseorang Di antaranya Yang pertama Kurang bersyukur akan nikmat Tuhan Dan ingatlah tetkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya asapku sangat pedih Quran Surat Ibrahmi Ayat 7 Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan Bahwa jika kita mau bersyukur atas alapun yang diberikannya Maka Allah menjanjikan bahwa pasti akan ditambah nikmatnya Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja Namun juga melalui perasaan dan perilaku kita Bekerja keras dan ikhlas tidak membandingkan harta dengan orang lain Juga merupakan bentuk syukur Ingat bahwa rezeki tidak hanya berpaharta Keluarga yang rukun, anak soleh, soleha, teman-teman yang baik, kesehatan dan sebagainya Adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah diberikan Maka kelak Allah akan memberikan kita asap yang pedih Jika Allah murka, kita tidak akan sanggup menghindarinya Jadilah orang yang bersyukur Orang yang paling menikmati hidup Jadilah orang-orang yang pernah bersyukur Yang kedua, sebuah ujian kesabaran Dan sungguh aku akan memberikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, keleparan, keurangan harta, jiwa dan berbuahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 Hidup ini seperti roda berputar Keadaan di atas, keadaan di bawah Sebagai manusia, tentu kita ingin hidup bagi dia Senang dan sehat sepanjang hari Namun tidak ada yang bisa menjamin Bahwa hidup bisa akan selalu begitu Hal ini tentunya tidak kelepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita Yang ketiga, pelajaran agar bekerja lebih keras Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum Maka tidak ada yang dapat menolaknya Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia Quran Surah Al-Raqarah ayat 11 Setiap orang dalam hidup pasti punya impian Dan jadikan impian itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi Sesungguhnya kau melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan Quran Surah Al-Raqarah ayat 19 Yang keempat, asap karena mengikari nikmat Allah Dan Allah telah membuat suatu perupamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram Rezekinya datang kepadanya melimpar ruah dari segenap tempat Tetapi penduduknya mengikari nikmat-nikmat Allah Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelebaran dan ketakutan Disebabkan apa yang mereka perbuat Quran Surah Al-Raqarah ayat 112 Ayat di atas terang sekali menjelaskan akan bahaya mengikari nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita Jika kita ingkir nikmat, Allah akan menimpakan asap kepada kita Untuk itu mari kita introteksi diri Kita masing-masing agar tersebut kita tidak tertahan oleh Allah SWT Sebab perbuatan buruk yang kita lakukan Jadilah selalu orang yang suka bersyukur kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton